Traktor kecil seperti ini diharapkan oleh Horace dan Sol bisa dirakit di sebuah pabrik di Kuba. Kedua insinyur piranti lunak Amerika ini merancang traktor yang murah dan sederhana yang cocok untuk lahan pertanian seluas 40 hektare di Kuba. Menurut Sol yang kelahiran Kuba, perdagangan yang menguntungkan rakyat kedua negara akan memperbaiki hubungan. Horace mengatakan traktor ini bisa memakai suku cadang dari berbagai sumber yang berbeda. Hal ini akan mengurangi biaya bagi petani, sekaligus meningkatkan kemungkinan bagi perusahaan ini untuk berhasil, dan akhirnya bisa mengekspor traktor dari Kuba. Ada juga pengusaha yang ingin membuka pasar distribusi grosir di Kuba, serupa dengan pasar sayuran dan buah di Tampa, Florida ini. Produsen akan membawa masuk buah dan sayuran untuk memenuhi pesanan restoran dan kegiatan dapur besar lainnya di Kuba. Pengusaha Manuel Fernandez dan Michael Maurizio sudah mendapat izin dari Washington untuk membuka usaha di Kuba, dan kini sedang menuju Havana untuk mendapat persetujuan pemerintah Kuba. Namun keduanya menolak wawancara televisi. Peneliti Universitas Miami mengatakan banyak perusahaan Amerika mempertimbangkan berinvestasi di Kuba setelah sejumlah larangan yang diberlakukan saat embargo ekonomi Amerika mulai dilonggarkan. Tapi banyak yang putus asa setelah melihat bahwa listrik dan infrastruktur lain di Kuba tidak bisa diandalkan, dan ada pula kendala hukum menurut Prof. Jose Azel yang berbicara melalui Skype. Menurut Jose, Kuba membutuhkan semuanya. Tapi di luar pariwisata, cerutu, dan ram, negara pulau ini hanya punya sedikit yang bisa dijual untuk mendapatkan dana bagi pembangunan. Sementara itu kunjungan wisatawan Amerika ke Kuba naik sekitar 40 persen pada tahun 2015. Menurut pengamat, hal ini menunjukkan terbukanya peluang investasi yang berkaitan dengan perjalanan wisata di negara tersebut. Dari Washington, saya Helmy Yohannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!